Jelang final banyak pemain yang kelelahan Timnas Indonesia U22 berhasil melaju ke putaran final setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 4-2 Meskipun menang dengan skor yang meyakinkan Tapi timnas Indonesia harus bertanding dengan waktu tambahan Karena Myanmar berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua Timnas Myanmar berhasil memanfaatkan kesalahan pemain timnas Indonesia hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan Dengan bermain di babak tambahan banyak pemain timnas yang mengalami kelelahan karena tingginya tensi permainan Di antaranya Zulfiandi yang dipaksa ditarik keluar dan diganti dengan Rahman Erianto Karena terlihat sangat kelelahan Dan satunya lagi pemain bintang Indonesia yang saat ini sedang merumput di Eropa Yaitu Egy Mona Fikri Egy sendiri terlihat sangat kelelahan dan harus ditandu keluar lapangan Laga itu mengurus energi para pemain Garuda muda karena harus bermain hingga 120 menit Memulihkan kondisi fisik harus dilakukan pemain timnas sebelum partai final melawan Vietnam Tim dokter timnas Indonesia berupaya memulihkan stamina Egy Mona Fikri dan kawan-kawan Hal itu dilakukan agar anak asuhan Indra Shafi berada dalam kondisi bugar saat putar final Menurut dokter beberapa metode untuk mengembalikan tenaga dan kebugaran para pemain Garuda Semoga para pemain bisa pulih secepatnya dan bisa membawa harum nama bangsa Selamat menikmati Selamat menikmati